Perempuan di bawah umur korban prostitusi online diperkosa saat dititipkan di rumah aman di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ironisnya, pelaku merupakan pengurus rumah aman. RC 25 tahun seorang pengurus rumah aman Yayasan Pasar Peduli di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ditangkap polisi. Ia menjadi tersangka karena nekat mencabuli gadis di bawah umur berulang kali hingga hamil. Ironisnya korban merupakan perempuan yang sengaja dititipkan polisi di rumah aman setelah terjaring razia prostitusi online. Salah satu dari empat korban kasus prostitusi online ini berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan yang terungkap pada pertengahan Juli lalu dan dititipkan di rumah aman. Sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020, pelaku melancarkan aksi bejatnya dan diketahui rekan korban yang turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasar Peduli. Pelaku mendatangi kamar tidur korban setiap malam, setiap hari, kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Karena para korban ini masih di bawah umur semua. Atas perbuatannya pelaku dijerat Basal 81 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.